Pendekar aneh naga langit jelit 43. Baiklah ayah, aku mengerti, jawab Nadine. Dia tahu sekali pengorbanan seng ayah, dan kagum dengan pengorbanan untuk anak-anaknya itu. Mereka memang sangat terpaksa berkelana ke Tionggoan, sudah cukup lama mereka meninggalkan Tiantok dan jalan pulang semakin kabur saja. Bahkan, beberapa kali dia sendiri nyaris dimakan pihak lawan, tetapi pembelaan ayahnya memang sangatlah luar biasa dan membuatnya tetap selamat sampai saat ini. Dia pun diangkat murid oleh Mohwe Ehud, tetapi berkali-kali nyaris diperawani Cie Tompek. Untungnya ilmu sihir ayahnya memang hebat dan amat dibutuhkan gurunya. Tetapi ini, setelah dia mebelot dan memilih untuk bersekutu dengan kawan-kawannya sekarang, bahkan berhubungan dengan Kim Cheng, bukankah persoalannya berbahaya? Bahkan juga persoalan dan keselamatan ayahnya. Dia baru sadar bahwa posisi ayahnya dewasa ini sangatlah riskan dan sangatlah berbahaya. Jika bukan karena kemampuan sihir yang luar biasa, ayahnya pasti sudah dibinasakan. Dan dirinya sendiri, pasti sudah memancing amarah Mohwe Ehud yang menyebalkan itu. Nah, jika demikian, bangunlah dan lanjutkan perjalanan kalian, satu jam ke depan, pasti ayah akan datang dan menawan kalian hidup-hidup. Ingatkan calon suamimu untuk nanti. Menyembunyikan mutiara itu pada tempat yang tepat dan tidak mudah ditemukan orang lain nantinya. Baik ayah. Nah, sekarang pergilah. Ayahmu akan memunahkan pengaruh sihir dan membuat semua mereka utusan pencabut nyawa di sini untuk menjadi lupa dengan apa yang baru saja terjadi di sini. Tak lama kemudian, suasana dalam bangunan itu pun kembali sepi. Mindra dengan rombongan anak buahnya pergi berapa menit setelah Nadine, Kim Cheng dan O.A.B.E. berangkat terlebih dahulu. Nadine menjelaskan semua pesan ayahnya kepada Kuan Kim Cheng tanpa menyadarkan N.I.O.B.E. terlebih dahulu, dan ketika Kim Cheng paham, maka merekap pun segera menyadarkan N.I.O.B.E. dan kemudian segera melanjutkan perjalanan. Memang benar, N.I.O.B.E. kebingungan dan banyak bertanya-tanya, tetapi karena Kim Cheng dan Nadine bekerja sama dan mengakui bahwa mereka tidak tahu, pada akhirnya N.I.O.B.E. pun diam. Dan merekap pun tidak lama kemudian melanjutkan perjalanan. Tetapi, tepat sekali seperti yang disampaikan Mindra, ayah Nadine, lebih dari sejam kemudian, tinggal satu jam sebelum. Memasuki kota tinpa, mereka sudah dihadang oleh sejumlah utusan pencabut nyawa. Bahkan para penghadang berjumlah lebih dari 20 orang, sangar dan menampakkan tanda untuk menahan dan mengurung mereka bertiga. Bukan hanya itu, sekali ini mereka hadir lengkap, karena nampak di sana kehadiran Tusheng Chu, Tunggal di atas tanah, Tiam Penghek dan istrinya Tok Sim Sian Chu, Dewi Berhati Racun, Gichi Hoa. Adalah kedua orang ini yang memang menjadi pucuk pimpinan dari utusan pencabut nyawa yang banyak membunuh orang itu selama ini. Utusan pencabut nyawa yang menghadang mereka saja sudah kurang lebih 50 orang, dan selain tempenghek suami istri, masih ada tokoh-tokoh lain yang juga pemimpin utusan pencabut nyawa. Mereka-mereka itu adalah Tijiao Kim Long, Naga Emas Cakar Besi, Ong Keng Siang yang juga adalah Jisute dari Sang Tokoh Utama, kemudian juga ada Mindra seorang penyihir hebat, dikenal juga dengan nama Tian Suan Sien Kun, Malaikat Pemutar Langit, dan Sien Hang Kek, Si Angin Puyuh, Lim Kek Chiang, masing-masing adik seperguruan ketiga dan keempat dari Tiam Penghek. Maka, boleh dibilang tokoh-tokoh utama utusan pencabut nyawa kini berada nyaris lengkap dan menghadang jalanan Kuan Kim Cheng, Nedean dan Nyeo Bwe. Melihat mereka bertiga, Tiam Penghek dengan suara murka sudah berkata, HMMM, jika bukan putri dari Siam Sute, hari ini juga akan kuberikan engkau jadi santapan empuk anak buahku. Sungguh memalukan, sungguh sangat memalukan perguruan dengus Tiam Penghek murka melihat Nedean. Tetapi seperti kalimatnya tadi, dia tidak dapat bertindak atas Nedean karena masih memandang kehadiran dan pentingnya Mindra bagi mereka. Sementara itu, melihat posisi kekasih hatinya yang diserang dinegan kata-kata di depan demikian banyak orang, bahkan termasuk Mindra, ayah kekasihnya sendiri, Kuan Kim Cheng menjadi kurang senang. Bukan hanya kurang senang, bahkan pun dia melangkah maju dan berkata, Tiam Loh Chiam Pue, kami toh sekedar berjalan bersama dan Diam engkau, tidak ada hakmu berbicara di sini. Sebentar lagi engkau menjadi mayat hidup dan bakalan ikut denganku sebagai budaku. Tidak ada hakmu untuk berpendapat di sini, belum lagi selesai Kim Cheng berbicara, Sudah dibentak dan disuruh diam oleh Tiam Penghek. Tetapi, dasar meski berhati kembut tetapi memiliki ambegan kuat dan besar, Kim Cheng tidak menjadi murka dan kembali berkata dengan suara keras. H-M-M-M-M, Loh Chiam Pue, Siaw Teh hanya sekedar mengingatkan bahwa kemanapun kami pergi, itu masih bukan urusan Tiam Loh Chiam Pue. Bangsat, jika ku bilang diam, diam tahu, sambil berkata demikian, Dengan marah dan murka Tiam Penghek yang akhir-akhir ini banyak mengalami kekalahan serta kerugian sudah langsung menyerang Kuan Kim Cheng. Tetapi, Kuan Kim Cheng tidak merasa gentar dan takut. Meski tahu kehebatan lawan, tetapi mengandalkan ilmu-ilmu perguruan dan penyempurnaan busan, Dia tidak merasa takut menghadapi Tiam Penghek yang membentak-bentaknya seperti anak kecil. Benar saja, dalam waktu singkat, Kuan Kim Cheng dengan keteguhan hati sekaligus dengan semangat melindungi kekasihnya, Mampu menandingi Tiam Penghek. Dia bahkan tidak terdesak meskipun sulit untuk menyerang dan mendesak balik Tiam Penghek. Keadaan itu membuat Mindra merasa khawatir dan skenario-nya bakal rusak jika Nadian ikut membantu kekasih hatinya. Karena berpikir demikian, Mindra kemudian maju selangkah dan berkata, Toa Su Heng, kita butuh bekerja secepatnya sambil berkata. Demikian Mindra segera bekerja dan kemudian memekik dengan Suara penuh getaran mujijat yang langsung menggoyahkan Kuan Kim Cheng dan membuat Nadian serta NIOBE kehilangan kesadarannya. Luar biasa memang jika Mindra mengerahkan kekuatan sihir yang memang menjadi kebisaan utamanya selama ini. Tetapi, yang sedikit dia sayangkan adalah ketika Kuan Kim Cheng goyah, dengan tidak malu Tiam Penghek menyerangnya dengan satu pukulan hebat. Duk Kua A-A-A-A-A-A-A-A-K. Pukulannya tepat mendarat di perut Kuan Kim Cheng, yang untungnya, meskipun mulai kehilangan kesadarannya tetapi Iwakangnya masih penuh dalam tubuhnya. Karena itu, meskipun terpukul telak oleh Tiam Penghek, tetapi hanya mampu untuk melukainya dan tidak sampai merengut nyawanya. Begitupun, luka Kim Cheng saat itu tergolong serius, tetapi, karena kehilangan kesadarannya, dia tidak menyadari dan merasakan kesakitannya. Mindra bersyukur melihat Kuan Kim Cheng hanya terluka, meski agak parah kelihatannya, tetapi nafasnya jelas masih ada dan masih bisa tertolong begitu harapannya. Tidak. Menunggu keadaan menjadi memburuk, Mindra dengan cerdik segera berkata sekaligus memberi perintah. Gusur mereka ke dalam gua di belakang peristirahatan kita, mereka akan tertidur selama 24 jam dan kehilangan kesadaran mereka. Cepat. Tempat ini sungguh tidak aman, sewaktu-waktu jejak kita tercium warang. Kata-kata terakhir Mindra menyadarkan Tiam Penghek dan tidak membuatnya menjadi tambah marah dan murka, dan dia menganggu karena perkataan Mindra dan kemudian berkata dengan suara berat. Laksanakan perintah Sam Sute, kita segera pergi. Dan tak lama kemudian, mereka pun beranjak pergi dan meninggalkan tempat itu untuk kembali sepi dan sunyi. Tubuh Kim Cheng, Nye Obwe dan Nye Dien juga di bawah pergi sesuai dengan perintah Mindra, tetapi, meski jejak mereka sedapat mungkin disamarkan tetap ada yang mengetahui dan mengikuti apa yang terjadi. Ada metu-metu kaum Kaipang yang mengetahuinya dan bahkan mengikuti sampai mereka bersembunyi ke dalam hutan. Bahkan terus mengikuti kemana perginya kelompok ini dengan membawa ketiga korban mereka itu. Bukan hanya kaum pengemis yang ahli memata-matai gerakan lawan, justru ada yang lebih hebat lagi, tiga orang yang terus mengamati pergerakan banyak orang itu. Ketiganya terlihat seperti manusia berumur tahun 1940-an, masih gagah dan cantik salah seorang dari mereka yang adalah wanita atau perempuan. Gerakan mereka, jangan tanya lagi, bahkan trem penghek dan mungkin suhunya tak akan mampu untuk menandingi ketiga orang ini. Dan ketika tengah malam Nye Dien bersama Nye Obwe ingin melarikan diri dengan membawa tubuh Kim Cheng yang terluka parah, adalah ketiga orang ini yang menjenggat. Bahkan kemudian, salah seorang dari ketiganya, si manusia aneh berjubah pengemis berwarna hijau, sudah berkata, Aku mesti bergegas, anak muda ini terluka parah, seusai berkata demikian, si manusia aneh berjubah pengemis itu segera mencelat pergi sambil membawa tubuh Kuan Kim Cheng. Sebentar saja dia sudah menghilang, tetapi masih terdengar suara dari kedua kawannya yang mengiriminya suara. Baik, tetapi ingat-ingatlah setahun ke depan, kita bertiga berjumpa dekat Tian Chong San lihat nanti murid siapa yang terbayang. Terbaik, baik, setuju, bak semili rangin saja jawaban manusia aneh itu, tetapi terdengar jelas dan tegas di telinga kedua kawannya. Aku membawa gadis ini, terdengar suara si perempuan dari ketiga manusia aneh yang tadinya datang bersama sambil dengan sekali menyedot, tubuh Nye Dien sudah berada dalam tangannya. Nye Dien masih belum paham, mengapa tubuh Kuan Kim Cheng yang berada dalam pondongannya tiba-tiba terlepas dan terbang menuju si manusia aneh satunya dan sudah melayang pergi dengan amat cepatnya. Dan kini, dia sendiri sudah berada sangat dekat dengan si manusia cantik, amat cantik dan bercahaya yang memandangnya dengan sinar matah, teduh. Sudahlah cucuku, engkau kini ikut aku menjadi muridku, kekasihmu itu, setahun ke depan akan berjumpa lagi denganmu. Hanya makhluk tadi itu yang akan mampu untuk menyembuhkannya, kami berdua akan kesulitan. Tetapi, meski kami bertiga berdekatan, tetapi kalian bertiga harus berlatih keras hingga setahun ke depan. Nah, mari kita juga harus segera pergi. Terakhir, Nye Obe yang melihat kedua temannya pergi dalam keadaan yang aneh, cepat bak terbang, segera sadar bahwa mereka bertemu orang berkepandaian amat tinggi. Dan melihat tatapan mati manusia aneh yang berdiri di depannya, dia pun dengan cepat memberi hormat dan menyebut suhu. Manusia itu tersenyum dan kemudian mengibaskan tangannya, dalam waktu singkat mereka pun lenyap dan tempat itu pun sepi kembali. Menjadi ramai kembali ketika keesokan harinya mereka tidak dapat menjumpai ketiga anak muda di tempat mereka dikurung sebelumnya. Ketiga sebulan lebih berlalu dan muncul Tio Lian Chu dan Hong Yan di tempat itu, mereka pun sama menemukan tempat tersebut dalam keadaan yang sangat ramai. Bukan apa-apa, karena memang di situ ternyata menjadi tempat rahasia melatih pasukan utusan pencabut nyawa dan lebih mengejutkan lagi, karena selama beberapa hari terakhir, jumlah mereka bertambah banyak dan terus-menerus melakukan latihan. Bahkan, seorang pelatih sempat menyebutkan, Tidak lama lagi kita akan melakukan pertempuran hidup mati di Petinsan, Ayo, mereka yang malas akan tertinggal dan mudah terbunuh. Pacu dirimu, berlatihlah secara serius agar mampu menjadi prajurit utusan pencabut nyawa yang handal dan mampu merepotkan lawan. Tio Lian Chu dan Hong Yan segera sadar bahwa mereka menyatroni kubu lawan, bahkan salah satu kubu penting yang justru melatih para petarung lawan untuk pertempuran sebulan ke depan. Tetapi, lebih terkejut lagi ketika mereka menemukan kenyataan betapa di situ juga hadir Mohwe Ehud. Hal yang membuat mereka jadi berubah sangat hati-hati dan sadar, bahwa tempat itu benar-benar tempat harimau. Sedikit saja mereka berlaku alpa, maka keselamatan mereka akan sangat diragukan karena selain Mohwe Ehud, di situ juga hadir lengkap murid-muridnya, kecuali tak nampak kemunculan Chie Tong Pek dan kedua bersaudara Lan Cong Chiang Set, sepasang bintang jahat dari Lan Cong San, masing-masing Oung Ching dan Oung Chi. Salah satu dari kedua kakak beradik itu sudah cacat permanen karena memang kemampuannya dipunahkan oleh Tian Liong Ko Aih Yap. Sementara yang saptunya lagi, harus beristirahat selama setahun lebih kurang untuk mengembalikan tenaga iwakangnya yang dikunci oleh Tian Liong Ko Aih Yap. Jelas, meski tanpa kedua muridnya itu, keadaan di tempat itu masih amat berbahaya karena Mohwe Ehud saja sudah lawan berat. Apalagi dengan kehadiran semua muridnya kecuali yang berhalangan termasuk Chie Tong Pek. Jelas saja keadaan di situ amat berbahaya. Hal itu yang membuat Tio Lian Chu dan Hong Yan memutar rotak untuk menyelidiki keadaan Kuan Kim Cheng bersama dengan N.I.O.B.E. dan N.I.N.D.I.N. Benarkah mereka berada dalam gua itu? Atau, benarkah mereka berada di dalam sarang misterius dari utusan pencabut nyawa yang disebut Kyo Kok Ho, Lembah Sembililan Harimau? Mengetahui kekuatan lawan tidak sampai membuat Tio Lian Chu dan Hong Yan keder dan mundur ketakutan, sebaliknya, mereka merasa amat tertantang dan ingin menjawab tantangan itu. Tetapi, mereka juga cukup tahu diri, membentur tembok utusan pencabut nyawa tentunya sangat riskan, apalagi di markas itu ternyata juga berisi tokoh-tokoh yang bukannya rendah kepandayan mereka. Oleh karena itulah mereka memikirkan strategi untuk memasuki markas lawan secara menggelap alias menyelidiki terlebih dahulu isi markas lawan. Mereka memutuskan untuk menyatroni markas lawan pada malam harinya. Ji Suheng, dilihat seperti ini, markas musuh sungguh sangat kuat penjagaannya. Apalagi, kekuatan mereka dengan kehadiran seorang Moh Weehut juga pastinya bertambah amatlah hebat, tetapi upaya menyelamatkan Kuan Kim Cheng dan kedua kawannya jelas tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bagaimana? Menurutmu Suheng? Apa yang mesti kita lakukan memperhatikan? Kondisi seperti ini bertanya Tio Lian Chu meminta pertimbangan Hong Yan. HMMM, aku mulai semakin mengenalmu Sumui, jika ku tinggal, pasti engkau tetap saja akan berusaha menerobos masuk markas lawan. Karena itu, jauh lebih baik menyusun rencana dan kemudian menunggu sampai malam hari datang dan baru kita bergerak menyusup ke dalam untuk mengetahui di mana mereka menahan dan menyembunyikan ketiga tawanan mereka itu. HMMM, untung engkau memutuskan yang tepat Suheng. Bisik Tio Lian Chu dengan minik menggoda. Apakah engkau pikir hanya engkau yang ingin menyelamatkan mereka bertiga Sumui engkau sungguh keliru jika demikian. Hanya saja, menerobos teranpa sama sekali strategi dan pertimbangan, sama saja dengan menyerahkan diri dan tidaklah dapat kita membantu sedikitpun, Salah-salah, justru Tian Liong Kho Ai Hiap yang akan membantu kita dan bukannya kita yang membantunya untuk membebaskan Kim Cheng dan kedua kawannya. Aku tahu Suheng. Nah, mari kita mencari tempat beristirahat terlebih dahulu biar. Malam hari atau menjelang subuh nanti kita bisa bergerak secara lebih leluasa usul Hong Yan yang diterima oleh Tio Lian Chu. Tidak berapa lama kemudian kedua jago muda itu sudah meninggalkan tempat mereka mengintip tempat persembunyian lawan yang ternyata sangat terjaga serta penuh tokoh-tokoh lihai di dalamnya. Meskipun demikian, fakta yang mereka temukan tidak membuat mereka kecil hati, tetapi mengobarkan semangat untuk mencari strategi dan siasat yang lebih pas dan tepat. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka berdua, beberapa lama setelah mereka berlalu, seseorang terlihat berdiri dekat tempat mereka tadi. Untungnya diabukan musuh, jelas dari ketika orang itu menarik nafas panjang sambil bergumam sendirian. Aceh, mereka sungguh-sungguh akan melakukannya. Biarlah ku bantu secara diam-diam nanti malam, terdengar gesisannya. Sebuah fakta yang mengejutkan bahwa orang ini, meski hanya berjarak beberapa meter, namun ternyata tidaklah terlacak oleh Tio Lian Chu dan Hong Yan berdua. Kenyataan yang sungguh amat mengagetkan mengingat kemajuan Hong Yan dan Tio Lian Chu selama ini. Tapi, meskipun begitu, poh tidaklah mengagetkan jika mengenal siapa gerangan orang tersebut. Dan, yang terlebih penting lagi, untungnya diabukanlah lawan, tetapi jelas adalah sahabat dari kedua anak muda itu. Benar saja, lewat tengah malam, lebih tepatnya menjelang subuh, dua sosok tubuh bergerak enteng dan sangat cepat. Tetapi, jelas mereka masih belum begitu dapat menguasai tempat asing yang mereka sedang selidiki itu. Karena itu, terlihat mereka bergerak agak kelamban dan sulit untuk mengetahui secara pasti lokasi lawan serta apalagi lokasi penawanan orang yang hendak mereka tolong itu. Tetapi, mereka mulai menjadi curiga ketika di beberapa titik, lawan yang berjaga mereka temui dan jumpai dalam keadaan tertotok. Bagaimana bisa seperti itu, padahal mereka seorang saja belum bertemu musuh? Jangan-jangan ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama dengan kami desis Hong Yan dalam hati dan dengan sendirinya menyiagakan diri dan bersiap. Bukan hanya kita yang berniat menyelidiki tempat ini, bisik Tio Lian Chu yang dianggukan tanda setuju oleh Hong Yan, karena memang dia pun sudah sempat berpikir seperti itu tadinya. Mereka pun maju lagi untuk menyelidiki lebih jauh, tetapi mereka kembali bertemu dengan dua sosok penjaga yang sudah dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya. Apa boleh buat, sudah tanggung, mereka pun maju lebih jauh lagi dan tidak mungkin mundur lagi. Tetapi semakin jauh ke garis pertahanan musuh, suasana hati mereka semakin menjadi tegang. Tetapi, Tio Lian Chu tiba-tiba ingat sesuatu dan langsung berbisik kepada Hong Yan. Kita harus mengompres keterangan dari pihak lawan jika tidak, kita hanya akan sekedar berputar-putar dan sulit mendapatkan hasil. Mendengar usulan Tio Lian Chu terlihat Hong Yan tersenyum dan mengangguk sambil kemudian balas berbisik kepada Tio Lian Chu. Engkau memang sudah layak menjadi seorang Chiang Bujin, Sumui. Puji Hong yang setulus hati dan setuju dengan usul. Lian Chu. Bukan saatnya bercanda, desist Tio Lian Chu sambil kemudian berusaha untuk menemukan di mana lagi ada pihak lawan yang berjaga-jaga. Tetapi begitu pun, sejauh dia memandang, tidak terlihat di mana posisi lawan berjaga-jaga. Bukan apa-apa, karena garis pertahanan di hutan seperti yang mereka hadapi saat itu, memang berbeda jauh. Garis penjagaan tersebar melebar dan bisa di mana saja, sementara mereka buta lokasi dan harus banyak berusaha untuk mengetahui di mana pihak musuh. Tetapi, berkonsentrasi sejenak, mereka sudah sama mengambil keputusan, arah mana mereka akan tujuh. Mereka dengan kemampuan terkini, sudah memiliki ketajaman dan intuisi yang amat jama. Dengan tingkat kemampuan mereka yang sudah amat tinggi, mereka dengan mudah dapat menentukan adanya musuh di jarak lebih dari 3 meter sebelah kanan. Bahkan ada kurang lebih 3 orang di sana, dan dari tempat mereka, kemudian ada lagi 3 orang lain di sebelah selatan dan seterusnya. Dengan mengetahui lebih lengkap kondisi sekitarnya, terus menjaga langkah dan berhati-hati keduanya bergerak untuk mendapatkan informasi. Adalah 3 orang terdekat yang menjadi target mereka untuk ditotok dan dikompres keterangan mereka. Dan tentu saja bukan hal sulit bagi mereka untuk menjatuhkan ketiga lawan tersebut bahkan hanya dalam masing-masing satu gerakan. Selain karena ketiga orang itu tidaklah menduga akan diserang pihak lawan pada saat itu, juga karena Hong Yan dan Tio Lian Chu bergerak nyaris tanpa suara dan angin. Tau-tau dua orang sudah tertotok rubuh, dan di lain waktu yang seorang lagi juga tertotok tanpa tahu dengan sejelasnya apa yang sebetulnya sedang terjadi atas diri mereka bertiga saat itu. Untuk menghindari ketahuan kawan-kawan mereka yang lain, Tio Lian Chu dan Hong Yan memutuskan membawa kedua orang tawanan serta meninggalkan seorang kawan mereka di sana. HMMM, kalian rupanya adalah kawanan utusan pencabut nyawa tidak rugi kami membawamu kemari, dosa kalian sudah menumpuk dan pantas dihukum mati berkata Hong Yan menakut-nakuti. Hanya saja, sungguh amat disayangkan karena tidak ada perasaan seram yang berhasil dipantulkannya keluar, karena memang Hong Yan terlampau baik untuk menjadi orang yang bersuara menyeramkan. Karena itu, orang yang diancamnya diam belaka dan sama sekali tidak bersuara. Bahkan memandangnya dengan pandangan mati yang amat meremahkan. Melihat itu Tio Lian Chu tampil sambil terlebih dahulu menghunus pedang kedua, sebatang pedang biasa dan bukanlah pusaka. Di mana ketiga kawan kami disekap, ayo bicara desistio. Lian Chu dengan wajah dan tampilan yang jauh lebih dingin dan jauh lebih menakutkan. Setidaknya jika harus dibandingkan dengan Hong Yan, jelas masih menang jauh Tio Lian Chu. Tetapi, si utusan pencabut nyawa masih tetap diam meski sinar matanya cukup jari melihat pedang yang di tangan Tio Lian Chu. Nyalinya kuncup, karena pedang akan cukup menyakitkan jika benar digunakan terhadap dirinya. Melihat Seng lawan rada-rada takut tetapi tetap diam, dengan sekali bergerak Tio Lian Chu sudah menabas lengan si utusan pencabut nyawa diiringi dengan terlontar jauhnya potongan lengan kanan orang yang berkeras kepala itu. Sekali ini, kedua orang yang tadinya sama-sama berkeras kepala untuk memberikan keterangan sudah langsung pucat pasi ketakutan. Hong Yan yang sebetulnya tidak begitu setuju dengan penyiksaan, hanya memandangi saja dan tidak berani mencampuri apa yang sedang dilakukan Lian Chu. HMMM, sekali lagi, di mana ketiga orang muda kawan kami yang kalian tangkap dan sekap itu, di mana mereka ditahan jika engkau tetap berkeras, maka gerakan tanganku yang selanjutnya bukan hanya menyayat lenganmu dan juga memotong lengan kananmu, tetapi akan langsung menggores lehermu hingga akan nyaris putus. Tenang, tidak akan langsung kuputuskan, tetapi cukup membuatmu menunggu kematian secara perlahan-lahan terserah, engkau mau bicara atau tetap sok jago dan berdiam diri pelan, tetapi sangat menyeramkan. Tio Lian Chu menghadapi jago tawanannya itu. Baba baik Nona, aku, aku bersedia untuk bicara, akhirnya dia pun memutuskan menyerah dan akan berbicara terus terang. Tetapi Tio Lian Chu tetap berdiam diri dan hanya memperdengarkan suara mendengus. Mereka, mereka sebulan sebelumnya sudah dibawah oleh tiga orang tokohaneh. Mereka diselamatkan dan kemudian dibawah pergi, tetapi tidak ada seorang pun dalam markas ini yang tahu siapa ketiga orang itu dan kemana mereka dibawah pergi. Hanya itu yang kami tahu Nona, desis orang itu sambil juga menahan kesakitan yang mulai menyengat lengannya. Apa katamu engkau bosan hidup ya desis Tio Lian Chu tidak percaya dengan keterangan yang baru saja dia dengar. Kata-kata ku tadi benar Nona, mereka sudah diselamatkan orang, desisi jago yang berkeras kepala tetapi sudah melunak. Bahkan dia mulai menjadi takut, jangan-jangan Tio Lian Chu akan kembali menabas lengannya. Siapa yang menyelamatkan mereka? Dan kemana mereka dibawah tanya Tio Lian Chu dengan suara marah dan dengan sikap yang tetap mengacamu untuk sekali lagi menabas lengan mereka. Bahkan tokoh-tokoh dan pemimpin kami pun tidak kenal. Mereka bertiga konon jago-jago yang menyembunyikan nama, usia. Mereka baru 40 tahunan, dua orang laki-laki dan seorang jago perempuan, kemana mereka dibawah, kami jelas saja tidak lagi mampu untuk mengetahuinya. HMMM, baiklah, engkau memang cari perkara, sambil berkata demikian Tio Lian Chu sudah akan menggerakkan lengannya untuk menebas lengan kanan si jago utusan pencabut nyawa, tetapi segera dia menangis sambil berkata. Tidak Nona, kata-kataku sungguh adalah kenyataan. Tidak seorang pun mengenal mereka, juga mengetahui kemana kawan-kawan Nona dibawah. Belum lagi Tio Lian Chu mengambil keputusan untuk melakukan apa, tiba-tiba dua kejadian berlangsung dengan sangat cepatnya. Yang pertama, tiba-tiba terdengar teriakan dari tempat di mana Hong Yan dan Tio Lian Chu menotok tiga orang tadi, membawa dua di antara mereka tetapi meninggalkan dan menyembunyikan satu orang di tempat semula, meski agak tersembunyi letaknya agar tidak dengan cepat dapat terlacak keberadaan mereka. Ada penyusup, ada penyusup, untung saja mereka sudah berjarak sekitar 100 meter dari lokasi itu. Tetapi, selain itu, secara bersamaan tiba-tiba terdengar suara yang amat dikenal Hong Yan dan Tio Lian Chu. Jiwi Sute dan Sumui, mari kita pergi. Banyak jago hebat di sarang mereka, selain itu memang kawan-kawan kita itu sudah diselamatkan orang lain. Mari ikut aku dan ternyata adalah si Ye. Lanin yang muncul dan memandu jalan mereka menghindari kejaran jago-jago lawan. Melihat si Lanin muncul dan mengatakan ada banyak jago di pihak lawan, Tio Lian Chu sudah merasa agak kurang puas. Tetapi melihat keseriusan si Lanin, dia menjadi ikut terpengaruh, tetapi tetap saja lamban dalam bergerak untuk pergi menjauh. Sebelah sana kejar, terdengar bentakan dengan suara menggelegar, penuh tenaga dan mau tidak mau membuat Hong Yan dan Tio Lian Chu kaget. Mendengar bentakan itu, barulah Tio Lian Chu sadar dan akhirnya pergi dari tempat itu bersama dengan Hong Yan mengikuti arah suara yang dilepaskan si Lanin beberapa saat sebelumnya. Mereka pun bergerak menjauh. Saat itu, hari sudah mulai lebih terang tanah dan seng surya akan menjelang datang. Beberapa menit bergerak menjauh, si Lanin sudah tersusul oleh Hong Yan dan Tio Lian Chu meski gerakannya tetap saja yang paling cepat dan paling indah sendiri. Karena memang, dalam hal ginkang, si Lanin menang hebat ketimbang Hong Yan dan Tio Lian Chu, dan setelah melihat gelagatnya, Tio Lian Chu segera maklum, sama dengan dia dan Hong Yan, si Lanin juga sudah maju amatlah jauh. Kelihatannya, kami bertiga akan sama saja seperti sebelum-sebelumnya meski sudah berlatih keras selama sebulan terakhir ini, gumamnya dalam hati. Tetapi, saat itu hayalan Tio Lian Chu terhenti karena di depan mereka, terdengar suara orang-orang yang tak dapat mereka tebak siapa. Bersamaan dengan itu, sialan ini terlihat memblok ke arah barat, kembali berlari menyusuri pinggang gunung menjauhi sumber suara di depan mereka. Tetapi, saat suara-suara itu mulai hilang dari pendengaran mereka, justru suara yang lain yang tepat menggelegar dan membuat mereka tergetar, jelas pihak musuh memiliki jago yang amat tangguh. Meski Hong Yan dan Tio Lian Chu sudah tahu bahwa ada Mohwe Ehud di antara kalangan musuh yang sepertinya menjadi markas utusan pencabut nyawa. Tetapi, saat itu mereka terus bergerak, karena memang pada saat itu, mereka sudah berjarak cukup jauh dari lokasi kejadian di mana mereka mengintip dan juga menyelidiki keadaan markas musuh. Dan akhirnya, mereka pun tiba di sebuah bekas bangunan yang sudah rusak dalam jarak yang sudah cukup jauh dari tempat. Mereka melumpuhkan tiga orang jago utusan pencabut nyawa tadi. Mungkin malah sudah berjarak beberapa kilometer terpisah jauh dari lokasi mereka berada saat ini. Mereka pun merasa sudah cukup aman, tapi tetap saja mereka merasa tegang dan terus menjauh dan saat melihat adanya sebuah bangunan yang sudah rada rusak di kejauhan sana, mereka pun mengarah dan menuju ke sana. Tetapi, berjarak kurang lebih seratus meteran dari sana, dari bekas bangunan yang sudah tak terurus itu, tiba-tiba berhenti, suara itu perlahan saja, tetapi mengaung dan mengemas sehingga membuat Sialan In, Tio Lian Chu dan Hong Yan tertahan langkah mereka. Bahkan mereka bertiga maklum, lawan yang datang adalah lawan berat, karena mereka amat sadar, tokoh yang mampu membentak dengan nada dan daya magis lewat kekuatan suara seperti tadi, hanya dapat dihitung dengan jumlah jari tangan belaka. Karena berpikir demikian, mereka bertiga pun menghentikan langkah dan kemudian berbalik untuk menghadapi si pelepas suara berdaya magis tinggi itu. Percuma saja tetap melarikan diri jika berhadapan dengan tokoh dengan kepandayan seperti yang membentak tadi, lebih baik dihadapi sekalian. Dan memang benar, di sebelah kanan mereka bertiga, berturut-turut berjalan keluar yang paling depan adalah Trem Penghek. Bersama istrinya Gichi Hoa yang sama-sama amat terkenal itu. Jika mereka maju masing-masing, mereka adalah jago-jago yang sulit ditemukan tandingannya, apalagi jika mereka kemudian maju berdua dan sekaligus berpasangan. Bakalan lebih sulit lagi menemukan tandingan buat mereka berdua suami-istri itu. Pasangan Tuseng Chu, tunggal di atas tanah, Trem Penghek dengan Tok Sim Sian Chu, Dewi Berhati Racun, Gichi Hoa, meski sudah menua, tetapi tetap saja cukup diindahkan banyak orang. Kemudian, juga muncul mengikuti mereka adalah Tijiao Kim Long, Naga Emas Cakar Besi, Ong Keng Siang murid kedua dari Mohwe Ehud, dan yang berjalan paling belakang adalah dua orang tokoh yang sudah cukup dikenali sebelumnya, dua tokoh sepuh yang mendukung Butek Sengpei. Mereka adalah Mohwe Ehud yang berbadan tinggi besar dan seorang tokoh tua, seorang nenek yang sama tuanya dengan Mohwe Ehud, bertubuh tinggi meski terlihat tidaklah setinggi Mohwe Ehud. Awalnya Sielan In bertiga tidak mengenal perempuan ini, tetapi Meksipun demikian mereka merasa hawa yang amat aneh dan berbahaya memancar dari perempuan tua tersebut. Dan memang, nenek yang datang itu, bukan tokoh sembilarangan, tapi seorang tokoh mujijat lainnya. Inilah Sembo Aniyochu, seorang nenek asal Biao yang amat mahir dengan ilmu sihir atau tepatnya ilmu hitam dan juga yang terutama adalah ilmu beracunnya yang hebat dan berbahaya. Perempuan tua ini adalah kekasih lama Mohwe Ehud. Dalam hal ilmu silat, boleh saja dia sedikit tipis di bawah kepandayan Mohwe Ehud, tetapi dalam ilmu sihir atau ilmu hitam, dia hanya kalah tipis dari Mindra yang adalah murid ketiga Mohwe Ehud. Dan dalam ilmu beracun, dia ini justru termasuk ratunya. Itu sebabnya, Wibawa yang aneh dan mempengaruhi semangat seperti menggempur Sielan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu bertiga. Apalagi karena memang nenek itu menggunakan Wibawa dan kekuatannya untuk menampilkan diri di hadapan ketiga anak muda yang mengganggu murid-murid kekasihnya itu. Saat itu mulai terang tanah, masih cukup remang-remang. Kemunculan kedua orang yang sudah hamat tua itu cukup menyeramkan, karena memang potongan serta tampilan mereka sendiri cukup menyeramkan. Apalagi karena benda-benda magis yang bertempelan dan bergantungan di tubuh Sembo Anio Chu, sementara si mahluk raksasa Mohwe Ehud sendiri berjalan mengiringi Sembo Anio Chu dengan tak kalah menyeramkannya. Wajahnya, tampilannya dan senyumnya membayangkan nafsu dan amarah serta kesombongannya. Jelas dia memandang remeh ketiga anak muda yang membuatnya murka karena latihan. Subuhnya terganggu, selain juga rada gerah karena persembunyian mereka tercium lawan. Mohwe Ehud benar-benar murka meskipun merada drastis melihat ternyata gangguan itu datangnya dari anak-anak bau kencur. Bagaimana dia bisa menghamburkan amarahnya jika yang dia hadapi ternyata anak-anak muda yang pantasnya menjadi murid ataupun malah cucu muridnya? Sungguh berabe. Tapi mau bilang apa? Fakta yang sedang diadan keluarga perguruannya hadapi memang seperti itu. Ech, ternyata Mohwe Ehud Lociampue yang datang bersama beberapa orang keluarga perguruannya apa? Kabarmu Lociampue berkata Sielan In tanpa memberi hormat berlebihan, cukup dengan menyapa. Meski dari angkatan tua dan seangkatan subuhnya, tetapi Sielan In paham dengan sepak terjang dan perangai tokoh tua yang memang rada menyebalkan ini. HMMM, jadi kalian anak-anak muda ini yang mengacau tempat kami. Apa sudah bosan hidup mengganggu sarang harimau? Bertanya Trem Penghek mendahului suhunya, dan memang, dialah yang sering berbicara atas nama suhunya dalam banyak kesempatan akhir-akhir ini. Dan untuk urusan-utusan pencabut, nyawa, adalah dia yang menjadi pemimpin utamanya, karena itu, dialah yang berinisiatif untuk bertanya kepada Sielan In bertiga. Engkau tentu murid Mohwe Ehud Lociampue bernama Tuseng Chu, tunggal di atas tanah, Trem Penghek yang juga sangat terkenal itu. Benarkah dugaanku yang masih muda ini tanya Sielan In tetap tidak takut dan tetap tabah dalam. Berhadapan dengan gembong pemimpin pihak lawan. Jika benar mengapa, apakah engkau berpikir kami bisa memberi keleluasaan meski tahu bahwa engkau adalah anak murid Rahib Selatan Lem Hei sini tanya Trem Penghek tanpa tedeng aling-aling. Ucapan yang membuat Sielan In menjadi sengit dan harga dirinya sontak membuatnya dingin. Memangnya kami berbuat yang menjengkelkan muta melopeh balas Sielan In yang kini berubah dan berbicara dengan gayanya yang terkesan dingin, bahkan mulai berkurang rasa hormatnya. Hal ini terutama karena Trem Penghek yang mulai berulah dengan menyapa mereka dan menyinggung harga diri ketiga anak murid Toh Dewa Tionggoan itu. Apakah menyatroni dan menotok beberapa anak murid kami bukan perbuatan yang layak kami balas dan hukum kawan yu? Apakah menangkap sekaligus menculik dan menyekap ketiga kawan kami yang masih muda memangnya bukan perbuatan yang layak kami selidiki dan kemudian berusaha membebaskan mereka? H-M-M-M-M, salah seorang dari mereka adalah Sumoiku sendiri, urusan perguruan jadi sungguh tidak sopan kalian mencampuri urusan kami. Apakah kuanto aku dan nona N-I-O-B-E adalah juga anak murid Mohwe-E-Hutlo-Ciampo-E sehingga ikutan kalian tawan, lopeh tajam balasan Sielan In dalam menghadapi Trem Penghek. Meskipun begitu, tokoh itu tetap tenang dan tidaklah kebuakan dalam menghadapi debat Sielan In. Mereka sedang berjalan bersama, jadi wajar jika kami pun mengamankan mereka bertiga. Itu keputusan kami, kalian tidak perlu mencampurinya, selain urusan dalam perguruan kami, apa yang ingin dan hendak kami lakukan, semestinya tidak perlu kalian campuri seperti malam ini. Kami meminta mereka dilepaskan, tetapi, sayang mereka kelihatannya sudah lepas dari tahanan dan sekapan lopeh, karena itu kami bertiga memutuskan untuk mohon diri saja. Mari, Sute, Sumoi, sudah saatnya kita pergi sekarang sambil berkata demikian Sielan In bertingkah akan segera beranjak pergi dengan juga ikut didukung tingkah dan gerakan ingin segera berlalu dari tempat itu oleh berdua, Tio Lian Chu dan juga Hong Yan. Hal yang membuat sedikit keru tersinggung sekilas melintas di kilasan wajah Trem Penghek. Tetapi, adalah istrinya yang cepat sekali bereaksi dan kemudian berkata tajam. Sayang sekali karena kami tidak akan dapat membiarkan kalian bertiga berlalu begitu saja jernih, tajam dan nada suara yang mengancam. Tetapi, sama sekali Sielan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu takut dan gentar dengan ancaman suara perempuan yang menjadi istri Trem Penghek itu. Bahkan dengan sengit Tio Lian Chu berkata kepada perempuan itu. Ech, Bibi ini pastilah Tok Sim Sian Chu, Dewi berhati racun, Gichi Hoa, Apakah Bibi benar-benar ingin menjamu kami disarang para begal utusan pencabut nyawa yang sangat memuakan dan berlumur darah tokoh rimba persilatan sekali ini tajam, langsung kesasaran dan membuat Gichi Hoa tersentak. Maklum, sekali ini diadilawan dan diperlakukan dengan tidak hormat oleh seorang gadis yang masih muda dan jelas tidak memandangnya secara berarti. Menghadapi perempuan tua yang sudah emosi ini, Tio Lian Chu tetap tenang dan sabar serta menyunggingkan senyum mengejek yang menyakitkan hati. Hahaha, engka sudah menerka dan menebak secara tepat koneo, setelah mengetahui tempat kami yang menjadi landasan utusan pencabut nyawa, yaa, apa boleh buat. Kalian bertiga harus bersedia dengan baik-baik menjadi tawanan dan sekapan kami menggantikan ketiga orang muda sebelumnya. Dengan menahan dan menyekap murid ketiga tokoh Dewa Tionggoan rasanya sudah menjadi bahan jaminan yang lebih dari cukup. Sambil tertawa licik tempeng hit akhirnya toh membuka niat busuk mereka. Sekaligus membantu istrinya yang dia lihat memosinya sudah naik sangat tinggi. Tapi, Lopeh pasti sadar bahwa kami tidak akan mudah ditahan dan disekap di tempat maksiat seperti ini. Lagi pula, kami khawatir justru akan menambah banyak korban di pihak Lopeh, apa Opeh tidak takut dengan kenyataan seperti itu dengan masih tetap. Penang dan sabar namun dengan kata-kata tajam menusuk si Elanin menjawab sebelum Tio Liancu bersuara. Aceh, apa engkau sanggup kau niat tanya tempeng hit yang pada dasarnya segan berkelahi dengan angkatan muda, kecuali jika ada maksud serta harga yang melandasinya, baru dia siap. Aku khawatir Lopeh yang justru akan sangat kehilangan muka, karena sekali maju, ku yakinkan Lopeh, bahwa Lopeh akan jatuh nama dan jatuh mereka. Bahkan jika maju bareng dengan istri Lopeh yang galak beracun itu, juga akan tetap saja kalah, meski akan sedikit lama baru terjungkal. Hihihi, luar biasa, bukan hanya tempeng hek yang kaget dan sebal dengan kesombongan kata-kata si Elanin, bahkan pun baik Tio Liancu dan Hong yang tersentak kaget. Apa maksud si Elanin? Desis kedua kawan si Elanin itu kaget. Tetapi si Elanin memang ingin untuk memancing kedua suami istri itu maju duluan, karena dia menghitung kalau yang maju adalah Mohwe Ehud keadaan bisa repot. Dengan majunya suami istri itu, mereka bisa merancang jalan mundur yang tepat. Benar saja, wajah tempeng hek sempat merah padam, tetapi keteguhan serta ketenangannya sangat patut dipuji. Hanya sepersekian detik dia emosi, seterusnya kembali dia bersikap tenang dan terus menghadapi si Elanin, Tio Liancu dan Hong. Yang dengan sikap awalnya, tenang dan tegas. Benarkah kalian minta ditangkap dengan kekerasan tegas tempeng hek yang kelihatannya mulai bersiap menyerang ketiga lawan mudanya yang berkukuh untuk melakukan perlawanan? Pernahkah mendengar suhu dan subuh kami menyerah menghadapi Mohwe Ehud Lociam Pue dan seangkatannya? Rasanya tidak lopeh tegas si Elanin yang juga ikut dibenarkan. Dengan anggukan kepala oleh Hikong Yan dan Tio Liancu yang berdiri tepat di samping si Elanin. Baiklah, Ji Sute, tawan dia, perintah tempeng hek kepada, Tijiao Kim Long, Ong Keng Siang Yang dengan cepat mengiakan dan langsung saja mengirim serangan cepat dan kuat kepada si Elanin. Tetapi, sayangnya, si Elanin yang sekarang sudah berbeda jauh dengan beberapa bulan silam ketika dia baru muncul di Tionggoan. Kemampuannya sudah melejit jauh, bahkan jauh melampaui tempeng hek sekalipun. Karena itu, si Elanin menyambutnya dengan hanya sekali mengibaskan lengan dan sekaligus Samlil mendesis lirih. Keras kepala, pergi engkau, dan bersamaan dengan kibasannya itu, terdengar keluhan tertahan mohweehut. A-a-a-a-cah, keluhan tertahan karena kaget. Sekali pandang saja dia tahu jika murid keduanya akan celaka, dan memang betul seperti itu kejadian selanjutnya. Hanya, untung saja si Elanin tidak bertangan kejam dan keji, karena dia sebetulnya hanya menyempok dan menerjang lawan dengan kekuatan seperlunya, tidak akan sampai membunuh lawannya. Duk, A-cet-cah. Terdengar benturan dan kemudian teriakan kesakitan dari Ong Keng Siang. Dari mulutnya terlihat menetes darah, tanda bahwa dia tergempur dan kalah oleh si Elanin dalam kebasannya yang penuh hawa lunak namun berbahaya karena dengan cepat dapat menerjang balik lawan. Sebetulnya, bukan karena Ong Keng Siang kalah mutlak dan terlampau jauh, tetapi karena dia terlampau memandang enteng si Elanin. Dia kurang paham, bahwa suhunya sendiri pun kini akan kesulitan untuk menundukkan si Elanin. Kalian mundur, terdengar geraman hebat Mohwe Ehud ketika melihat fakta bahwa dengan sekali kibasan saja murid keduanya terluka. Gerakan khas itu dan juga kemampuan mengibas dan memukul roboh itu hanya dapat dilakukan tokoh sekelas Lem Heis ini. Dan jika muridnya mampu melakukannya, berarti muridnya tersebut sudah menggapai dan mencapai tingkatan yang nyaris setara dengan si Rahib dari selatan tersebut. Ini mengagetkan dan membuat Mohwe Ehud turun tangan sendiri menghadapi si Elanin. HMM, ilmu Tuim Kiatyo, menarik tenaga dalam lawan untuk mendorong, pun sudah hengkau kuasai. Mundurlah muridku, kalian sudah bukan tandingannya sekarang ini. Pantasan anak gadis ini demikian sombong dan lancangnya, rupanya Rahib Sakti itu sudah menjelma dalam dirinya. Si Elanin kagum, seperti juga Tio Lian Chu dan Hong Yan yang segera sadar jika Si Elanin ternyata sudah menanjak demikian jauh dan demikian hebatnya. Sedang Mohwe Ehud tersentak hebat, dia seperti melihat seorang lawan kuat, lawan lama dalam diri Si Elanin sekarang ini. Karena kemampuan ilmu yang diperagakan oleh Si Elanin adalah salah satu ilmu istimewa Lemhe Sini dengan Iwakang Lunak mampu menarik lawan dan kemudian mendorongnya pergi. Bahkan jika mau, bisa langsung membinasakan lawan yang terkena pengaruh ilmu yang penuh kekuatan Iwakang Lunak namun berarti mau tersebut. Bu Ampwe Ehud sudah memperingatkan terlebih dahulu, tolong jangan menyalahkan kami bertiga, karena memang tugas ini kami pikul, lirih suara Si Elanin, tetapi seperti membakar telinga dan amarah Mohwe Ehud. Kembali seorang muridnya terluka oleh pihak murid dan turunan lawan, dan ini membuatnya sadar bahwa dia belum memiliki pewaris sejati. Dari kenyataan ini, Mohwe Ehud menjadi semakin kecewa dan sedih karena tertinggal lawan-lawannya dalam mendidik murid, tetapi sekaligus membuatnya menjadi amat marah karena tidak tahu dilampiaskan kepada siapa. Di hadapannya sekarang adalah murid-murid keturunan lawan-lawannya yang sudah meningkat denikian pesat dan hebat, bahkan sudah mendekatinya. Jika tidak dilumpuhkan sekarang ini, kapan lagi mampu menghadapi perguruan mereka kelak? Demikian pikiran dalam benak Mohwe Ehud saat itu, memang sederhana tetapi membahayakan ketiga anak muda itu. Hahaha, kini yang kulawan adalah murid-murid kawan-kawanku. Sayangnya kalian bertiga harus tetap kutawan, kalian bersiaplah. Sia Suci, biarkan aku menghadapinya, engkau mundurlah terlebih dahulu. Dialah lawan utama kami, lawan utama perguruan kami, Hong Yan segera majukan diri selangkah mendahului Sialan In dan karena sudah terlanjur, sudah sulit Sialan In membantahnya. Dan lagi dia pun tahu sejarah permusuhanmu. Mohwe Ehud dengan Bute Hwesyo yang terentang amat panjang. Bahkan sejak masih di Tiantok sana. Karenanya, pada akhirnya dia pun mengangguk dan bahkan kemudian dengan bijak berkata kepada Hong Yan. Baiklah, hati-hati Ji Su Te. Kembali Mohwe Ehud kaget, dihadapannya kini berdiri menanti serangannya, dia tahu adalah murid Bute Hwesyo. Lawan lamanya. Tetapi, melawan muridnya amat menyinggung dan merendahkannya. Tetapi ketika melihat sinar mata, keyakinan diri Hong Yan serta langkahnya yang ringan, kokoh dan tetap, dia pun segera sadar, lawan mudanya ini tidak kalah dibandingkan dengan gadis murid Lem Hei sini tadi. Mungkin bahkan tidaklah kalah dengan Bute Hwesyo lawan tandingnya yang belum menemukan kata akhir. Pada akhirnya, antara bimbang dan tidak, dia pun tetaplah harus memutuskan, dan dia dengan segera memutuskan ketika mendengar ujaran trem penghit muridnya. Muridnya yang galau melihat keadaan suhunya, segera berkata dengan suara terang. Suhu, kehadiran mereka bisa merusak rencana besar kita. Mendengar perkataan murid tamanya, Mohwe Ehud terlihat mengeras wajahnya dan kemudian terdengar berkata, Awas anak muda, Lohu tidak akan lagi banyak berbelas kasihan kepada kalian para angkatan muda. Lohu akan menangkap kalian secepatnya, tahan seranganku ini berkata Mohwe Ehud sambil mendorongkan sebelah tangannya. Di lain pihak, Hong Yan yang sudah banyak mendengar tentang tokoh ini, diam-diam terbersih terasa segan dan rasa seram mengenang semua perkataan dan juga gambaran suhunya mengenai pertarungan dengan tokoh hebat ini. Keraguan serta rasa seramnya itu nyaris saja membawa malapetaka, karena serangan awal Mohwe Ehud tidak lagi dalam keraguan, tetapi dengan kepastian untuk menangkap mereka. Karena itu, kekuatannya pun melimpah dan sangatlah hebat. Dengan cepat Hong Yan terkurung dalam belantara serangan tak berujung itu dan membuatnya sempat cemas. Tetapi, untung saja dia memiliki ilmu langkah Tian Liong Pet Pian yang memang amat mujijat dan mampu menyelamatkannya meskipun dengan harus mengorbankan posisinya. Dia pun bergerak cepat, seperti terhuyung-huyung, atau mundur-mundur seperti ketakutan, dan dikali lain melompat-lompat seperti anak kecil. Serangan Mohwe Ehud hanya dua jurus serangan, tetapi untuk memunahkan bahaya serangan itu, Hong Yan harus menggunakan empat sampai lima jurus dari langkah aneh warisan Ko Aiji, baru dia selamat. Mohwe Ehud sempat tercengang karena Hong Yan bergerak dengan jurus yang aneh dan belum pernah disaksikan yang dimainkan oleh Buteh Wasiu. Tetapi, tetap saja lawan muda itu berhasil menghindarkan serangannya dengan manis sedikit pun tanpa terdesak meski terlihat murid-muridnya seakan suhu mereka nyaris menang. Faktanya tidak demikian. Mohwe Ehud menggeram karena dia merasa sepertinya dipermainkan Hong Yan dengan gerakan-gerakan aneh, tak lazim dan malahan sering terasa seperti main-main. Tetapi, ajaibnya, Mohwe Ehud tidak merasakan sedang mendesak Hong Yan, tetapi seperti menghadapi Hong Yan yang licin, ulet dan bergerak dengan lincah dan dengan mudah dalam mengantisipasi serangannya dan kemudian menghindarinya. Maka, dua jurus serangan awalnya yang penuh kekuatan itu, berlalu tanpa dapat siapapun dari mereka berdua meraih keuntungan dan keunggulan. Orang liar melihat lain, tetapi keduanya sama mengerti apa yang baru saja terjadi di pertarungan awal. Kenyataan ini sangat memukul kebanggaan Mohwe Ehud, tetapi tentu tidak sama sekali mengurangi keyakinannya bahwa dia akan mampu memenangkan tarung lawan anak ingusan murid musuh utamanya itu. Dengan segera dia menghimpun kekuatan iwakangnya dan kemudian kembali menerjang maju, kini tidak. Lagi hanya diam di tempat dan menggerak-gerakan kedua lengannya mencecar Hong Yan, tapi langsung bergerak cepat mencecar kemanapun Hong Yan pergi. Nampaknya Mohwe Ehud sudah mengerahkan iwakang kebanggaannya, yakni ilmu Mohwe Ebu Kekahai Kang, tenaga dalam api iblis, tenaga iwakang yang mujijat dan amat panas membakar. Meskipun dalam penggunaan puncak, tetapi Hong Yan sudah merasa sekeliling tubuhnya seperti ada kilatan-kilatan api panas setajam mata pedang yang selalu mencecarnya. Mau tidak mau, selain bekerja keras dengan ilmu Tian Liong Pet Pian, Hong Yan juga mengerahkan ilmu pusakannya Po Te Pwe Eksian Singkang dan juga mulai membalas dengan Tan Chi Sintong, lentikan jari sakti. Menghadapi ancaman lawan, mau tidak mau Hong Yan harus membalas jika tidak ingin menjadi sasaran serangan lawan terus-menerus. Dan ketika dia mengerahkan iwakang andalannya, dia pun merasa terjangan lentikan pukulan lawan yang berhawa panas menjadi pudar. Dia kini tidak lagi tergenggu dengan pengerahan kekuatan lawan dan ilmu khasnya yang berbahaya, meskipun Hong Yan cukup sadar bahwa dalam hal iwakang, meski dia sudah meningkat sangat jauh, tetapi masih tetap kalah matang dan kalah juga dalam pengalaman. Dan perbedaan ini dalam pertarungan antar jago tingkat tinggi cukup menentukan. Berbeda dengan Tempeng Hek, ketika Moh We Ehud menggunakan ilmu-ilmunya, maka perbawanya menjadi jauh lebih mengerikan. Menyerang dengan iwakang Moh We Ehud benar-benar melepas perbawah kekuatan ilmunya dan sampai membuat lingkungan sekitar mereka bagaikan terbakar. Belum cukup dengan itu, lingkungan yang ada dalam cakupan ilmunya itu seperti menghadapi ribuan mata pedang panas yang sewaktu-waktu menusuk kulit mereka. Tentu saja murid duanya pada mundur dan jadi tertinggal Sembo An Yo Chu dan mereka semua pada kaget ketika melihat Sialan In dan Tio Lian Chu dapat bertahan sama seperti Sembo An Yo Chu. Pada titik ini, mulai jadi jelas tingkat kemajuan murid-murid Moh We Ehud dibandingkan dengan murid tiga dewa Tionggoan yang terlihat sudah maju lebih tinggi tingkatnya. Moh We Ehud bukannya buta. Dia juga kaget dengan kondisi ini, tetapi sayangnya dia tidak boleh membagi perhatian, karena ternyata Hong Yan, selain sudah hebat dan mewarisi ilmu-ilmu. Bu Tehwe Sio, tetapi juga masih memiliki sejumlah ilmu aneh yang merepotkannya. Terutama ilmu langkah Tian Leong Pet Pian yang benar-benar amat sangat menyusahkan dan merepotkannya. Baik dalam bertahan ataupun dalam menyerang, langkah-langkah selipan Hong Yan benar-benar sulit diantisipasi dan membuatnya sering mati langkah. Menyerang jadi sering terputus, ketika Hong Yan menyerang, dia sering mendapati betapa besar dan beratnya ancaman tersebut baginya. Kondisi ini membuatnya bingung dan pada akhirnya menjadi marah, dan efeknya Hong Yan seperti sedang melawan seorang raksasa. Tetapi, untungnya, dia sudah menemukan kepercayaan dirinya, kepercayaan atas ilmu-ilmunya dan ilmu warisan Suhengnya dan juga ilmu warisan Suhengnya yang hebat dan sudah dibuktikannya. Karena itu, Hong Yan tidak menjadi takut lagi, tetapi terus melakukan perlawanan dan bahkan jual-beli serangan. Memang, sekali lagi dia kalah matang dan kalah pengalaman, tetapi jelas dia menang ulet dan juga daya tahan. Tentunya Moh Weehut menyadari kondisi ini, karena itu, dia mencoba untuk bertarung tidak menghamburkan tenaganya lagi, tetapi menunggu untuk dapat memukul dan menyerang lawan secara lebih efektif. Dan, inilah memang penting serta menentukannya usia, pengalaman, kematangan serta kesabaran. Jika saja Hong Yan memahami ini dengan baik, maka dia sebenarnya tidak akan kalah, ilmunya saat ini sudah memadai untuk menahan seorang Moh Weehut. Tapi, darah muda dan mentahnya pengalaman membuatnya berbuat lebih jauh padahal lawan sudah menyiapkan jaring baginya. Hong Yan tidak menyadari atau mungkin lupa bahwa Moh Weehut sudah hamad hafal dan kenal dengan ilmu-ilmu andalan dan jurus-jurus penting buteh wasiu. Maklum, kedua tokoh itu sudah terlalu sering adu kekuatan sehingga wajar saling kenal ilmu dan jurus-jurus andalan. Seandainya Hong Yan tetap mengandalkan ilmu Tian Leong Pet Pian, ilmu-ilmu yang mengikuti perbaikan Koai Jibusan ataupun Tian Leong Koai Hiap, maka dia tidak akan jatuh terkalahkan. Sayangnya, darah mudanya membuatnya maju terlampau jauh dengan mengandalkan ilmunya ilmu Huk Keng Chiang, pukulan tenaga Buddha. Ilmu itu bukanlah lemah, tetapi sudah terlampau sering dan dihafal kehebatan dan kegunaannya oleh Moh Weehut dan karena itu, sehebat apapun, sebenarnya tidak terlampau bermanfaat. Hebatnya Moh Weehut, dia bisa berlagak seakan kerepotan menghadapi rangkaian pukulan dan jurus-jurus serangan Hong Yan, berturut-turut menyerang dengan jurus-jurus Buddha melambrak maya pada, Buddha menyiap arus sungai dan jalan abadi Buddha. Jurus-jurus yang sudah dipahami dengan baik dan sudah disediakan jalan. Penawar oleh Moh Weehut, tetapi yang berlagak terdesak pada saat itu. Untung saja Hong Yan masih memiliki kecerdasan dan merasa heran, masakan Moh Weehut demikian cepat jatuh dalam desakannya. Tetapi, belum lagi Hong Yan menyadari penyebab keandahan itu, Moh Weehut yang sudah berpengalaman tidak melepas peluang kemenangannya. Pada penghujung jurus terakhir yang mencecar dan menyudutkannya, jalan abadi Buddha, tiba-tiba Moh Weehut bergerak dengan kecepatan mengagumkan. Dari posisi terserang dan amat terdesak, dengan cerdik Moh Weehut mengembangkan Moh Weehut Chiang Hoat, ilmu Buddha Api Iblis, dan ilmu Hoksian Cham Yeau, menaklukkan dewa membunuh siluman, serentak dalam jurus tambak Kim Chiang, memukul balik lonceng emas, dan jurus Liang Chieyao, dua sayap bergoyang. Jurus pertama memukul kedua lengan Hong Yan sehingga menjerumuskannya ke depan, sementara jurus kedua adalah sebuah serangan berantai dua lengan yang penuh dengan hawa Buddha Api Iblis. Untungnya, Hong Yan sudah mencapai tataran awal kekuatan Iwakang Pou Tei Epewe Epsian Sinkang yang memberinya kekuatan membal. Tetapi, berhubung saat itu lawannya juga. Mengetahui semua kehebatan ilmu itu, maka tanpa dapat dicegah Hong Yan terpukul oleh satu pukulan keras lawannya. Duk.